Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahun baru 1443 hijriah pada seluruh orang tua murid dan anak-anak murid yang kami sayangi Mudah-mudahan momentum tahun baru ini bisa menjadikan kita semua hamba-hamba yang lebih taqwa dihadapan Allah Dan mudah-mudahan hijrah, semangat hijrah kita juga bisa kita maksimalkan untuk bisa memilah dan memilih Pola-pola dengan keimanan dan akal yang sudah diberikan kepada kita di tengah kehidupan yang penuh dengan firma ini Dan ingat hijrah itu tidak mengenal kata berhenti seperti halnya bagaimana kita diberi kesempatan untuk bertobat Sebelum matahari terbit dari UFO Barat dan mudah-mudahan Allah mudahkan setiap yang baik kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu muharam tahun baru Islam Hikmang raih Kami rindu masuk sekolah Bentar yang ini Bawar 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 Tahun baru Tahun baru itu, bulan 12 ya kan weh Ini baru bulan 8 ini Ini ga percaya juga Ini bulan 8 Ini kata mana itu 1000 tahun baru Gak percaya nih Amin aja ga kalendernya Amin aja ga kalendernya Amin aja Amin aja Tindengin Tindengin sendal aja Tindeng aja samini malas belajar Ini malas sendal Nah ini liat nih Kami bawa kalender nih Lihat nih Ini tanggal ini hari Senin Besok tanggal 10 kan Ini dia lo minta Ayo kita baca sama-sama diajari Miss Pintang kemarin kita bacakan Tahun baru Bukannya bulan 12 Bentar Bentar Itu Ijri itu apa Ijri itu apa sih Tahun baru Kita panggil aja Si Pimpin ya Pimpin Tidak apa pimpin Itu gak Tidak apa pimpin 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 enggak enggak papa enggak boleh Hai bikinnya sini dah ya 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 boleh hidupin Adalah aku aku tanya iya Assalamualaikum waaah senangnya bertemu teman-teman semua waaay kami juga senangnya iya itu baru tau ya cantik ya kayak orang bule eh ini malu eh ini malu eh ada apa ini teman-teman kesini ini kita mau nanya mas tahun baru hijriah itu loh ya kan kita mau nanya itu kan tahun baru hijriah tahun baru hijriah teman-teman mau tau teman-teman mau tau teman-teman di rumah mau tau mau mau dengarkan ya oke oke begini ceritanya tahun baru hijriah ditandai oleh peristiwa besar peristiwa besar apa peristiwa hijrahnya nabi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaumnya dari mekah ke madinah oh iya begitu karena saat nabi berdakwah di mekah begitu banyak gangguan dari kaum kurais sampai nabi diancam untuk dibunuh iya iya begitu begitu berat perjuangan nabi untuk memperjuangkan isyum terus terus ya lalu nabi bersama kaumnya harus hijrah ke madinah disana nabi disambut oleh kaum yang bernama kaum cancer oh begitu iya kita menyambut nabi dengan benuh hiburan maka senang deh pokoknya ada nabi datang kesana ada nyanyi-nyanyi ada nyanyi lagu-lagu arah iya sebenarnya di bulan muharam ini juga banyak peristiwa besar loh teman-teman apa itu pimpin peristiwa nabi adam bertobat kepada Allah oh bulan muharam juga itu muharam lalu ada peristiwa nabi yusuf yang dibebaskan dari penjara ada peristiwa nabi yusuf yang dimakan ikan paus juga di bulan muharam oh gitu dan peristiwa terbaiknya laut merah oh itu sama nabi musa 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 jadi kita sebagai kaum muslim seharusnya memperingati bulan islam bukan bulan-bulan lainnya karena ada hadisnya barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia akan termasuk ke dalam kaum tersebut saya berarti kita harus tapi tahun baru kita bukan tahun baru yang 1 januari tahun ini kamu jangan mainkan bakat pilihan ini biasanya seneng tahun baru yang 1 januari berarti harus tahun baru ijrin yang kan pimpinnya untuk jelasnya kita dengarkan yuk apa kata pak ustad reza ustad reza saya kita kita yang lagi kita panggil pak alhamdulillah hari ini anak-anak bapak dan kita semua kita diberikan kesempatan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu lagi di tahun baru hijriyah tepatnya di 1443 hijriyah luar biasanya nana bapak rasulullah s.a.w. kalau kita mundur ke belakang lagi salah satu tugas dan tujuan rasul diutus ke bumi adalah yang pertama itu apa untuk menyempurnakan akhlak manusia karena pada zaman dulu luar biasa pada zaman-zaman terdahulu umat-umat terdahulu kaum-kaum terdahulu memiliki karakter dan sifat yang sangat-sangat-sangat biadab artinya di luar dari jangkauan adab dan akhlaknya manusia nah oleh sebab itu di tahun baru hijriyah ini kita pun sebagai umat muslim sangat berbeda dengan umat-umat yang ada sekarang seperti umat nasrani, yahudi, majusi, dan lain sebagainya mereka dengan cara berfoya-foya untuk menyambut datangnya tahun baru mereka tetapi kita berbeda yang seperti kata Rasulullah SAW di salah satu hadis yang diriwati oleh Tarmizi dan Hasan yakni mengikuti perbuatan dan tingkah laku dari kaum-kaum sebelumnya janganlah kalian menyelupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dimana orang Yahudi mereka salam dengan jari-jari dan orang Nasrani mereka salam dengan telapak tangan sekarang sudah sangat menjamur ini anak-anak bapak semua kita sudah mulai terbiasa dengan salamnya orang-orang Korea yang seperti ini pernah? pernah tidak? ya yang tertawa adalah pelakunya dan juga kita sudah terbiasa dengan salam-salamnya orang-orang Nasrani yang selalu melambaikan tangan telapak tangannya sebagai salamnya dan ini adalah salah satu perbuatan mengikuti dari apa yang sudah dilarang oleh Nabi SAW jadi anak bapak semua mudah-mudahan dengan hijriah ini kita mentazakur kita mengingat kembali mengulas kembali yaitu adab budaya yang islami dan religius mungkin sampai sini tausiyah yang bisa bapak sampaikan semoga bermanfaat mohon maaf bapak jika banyak kesalahan astagfirullah selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bersama Kau Haji datang dari Mekah sangkut kaum Angkot di Kota Madinah semua berjumpa menurut kuat bersama Rasulullah menyampaikan dakwah satu muharam awal perjuangan bersaudaraan antar rumah Tizram satu muharam Harus kita kenal Sebagai tanda kita umat Islam Satumu haram boleh dirayakan Tak perlu kembang Api juga petasan Satumu haram jadikan pedoman Bisa jadi keburukan Mencari kebaikan Kaummu haji datang dari Mekah Di sambut kaum angkor di kota Madinah Semua berjumpa penuh buah Bersama Rasulullah menyampaikan dakwah Satumu haram awal perjuangan Persaudaraan asal umat Islam Satumu haram harus kita kenal Sebagai tanda kita umat Islam Satumu haram boleh dirayakan Tak perlu kembang Api juga petasan Satumu haram jadikan pedoman Satumu haram boleh dirayakan Mencari kebaikan Mencari kebaikan Mencari kebaikan Mencari kebaikan Mencari kebaikan Mencari kebaikan Tahun baru Hijriah Satumu haram 1443 Hijriah Semoga kita semua Hijriah dari keburukan Menuju kebaikan Kembali hijriah Allahu Akbar Tahun baru Jumpa